Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Wah ini gak bosan-bosan lihat saya terus Buat teman-teman yang hobi kan gabi Oke ikutin aku terus lah Pokoknya karena apa? Karena tiap hari bakalan Nge-reviewkan gabi Wah nge-review Pokoknya ya ada jalan-jalan cari ikan gabi Nge-review ikan gabi Atau apa aja lah Pokoknya terkait ikan gabi Pokoknya di channel Swastv Anda dapat banyak ilmu Oke malam hari ini Lupa saya Biasanya rambut seru Oke Kita mau Apa ya? Nge-review Dua ikan Yang hampir-hampir sama Tapi beda Wah Dua ikan yang sama Tapi beda Apa ikannya? Nanti kita langsung Kita ambil aja dari tanknya ya Kita ambil tank Dan ini tank ini ada tank Tank stock Tank display Yang Ini sudah siap jual Jadi Swastvam Kalau jual ikan ya ambil dari tank ini Ini tank-tank ini Jadi kita mau langsung ambil aja dari sini Kita seleksi langsung Kita ambil kualitasnya seperti apa Kita perlihatkan kepada teman-teman Swastvam Dan Ikan ini sebetulnya juga ikan yang sudah kami Dari RND Swastvam Yang sudah kemudian diolah sedemian rupa Sehingga menghasilkan ikan yang Punya karakter yang hampir sama Tapi berbeda Apa itu ikannya? Langsung saja Yang pertama adalah Ini dia Galaxy Bluetail Ikan ini harganya 1 juta ya teman-teman Ikan ini harganya 1 juta per pasang 1 juta per pasang Yang kedua adalah ikannya ini Mana? Ini benar Snack skin Bluetail Sama-sama Bluetail Tapi ini lebih murah ini ternyata Ini harganya Rp250.000 Oke perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Ayo kita langsung saja kita tangkap ikannya Kita masuk Kita ambil dari tanknya Kita tangkap Kemudian kita langsung Perlihatkan di tank selfie Nanti kita review bareng-bareng ya Seperti apa penampakannya Jadi ini Ini pertandingan antara Snack skin Bluetail dan Galaxy Bluetail Versusnya Kenapa dia mahal yang satu mahal Kenapa yang satu lebih murah Oke yuk Kita ambil dulu ikannya Nah kita ambil yang Nah ini ikan udah diseleksi ya Ini ikannya udah hampir sama semuanya Cuma ada beberapa yang Warna ekor birunya yang lebih terang banget Ada yang Lebih gelap Tapi kalau saya suka yang Terang ya Yang terang Mana ya tadi ya Ini kayaknya Ini terang nih Nah ini bukan Bukan Ternyata ini Ini ding Bener ini Bener ini ya Oke Langsung saja kita ambil Kita tangkap Ini Ini saya Ngasih yang jantan saja ya Betinanya gak usah Karena betinanya hampir sama Nanti takutnya Takutnya Sulit Bedainnya Oke kita masukkan Langsung atau satu-satu ya Ambil ini Satu dulu ya Oke Jadi ambil ini juga satu Oke Ini sudah ada yang Bagus Yang paling bagus Wah ini kebetulan Setelahnya juga tinggal dikit Ini Oke Yuk Yuk kita Langsung masukin ke Tank Selfie Tank Selfie Ini ya Masuk sini ya Masuk Ya ini Biasanya Kenapa harus disini Ya Karena Saya mempersiapkannya Cuma disitu Ini yang pertama Tak taruh sini dulu Au Au Ini agak Agak-agak Ini Nah ini yang Galaxy Blue Tail Iya kan Galaxy Blue Tail Oke Kenapa Galaxy Ya karena Badannya Ada corak Galaxy Yang satu Snake Skin Blue Tail Waduh Gak mau dia Gak mau dia Gak mau Bismillah Oh jaringnya Jaringnya bocor Oke Sudah masuk ya Sengaja saya kasih background Warnanya kuning Karena Si ikan ini Dia kan Ekornya biru Gak gelap Jadi kalau tak kasih Backgroundnya warna Yang biru Atau yang gelap Nanti takutnya Ekornya gak begitu Kelihatan Yuk kita Review Bareng-bareng Perbedaannya Dimana Jadi ini Antara Snake Skin Versus Galaxy Karena Ekornya sama-sama biru Birunya juga Hampir sama Warna ekornya Jadi dia Biru yang terang Bukan gelap Mungkin kalau yang gelap Jadi mungkin yang Black Tail Tapi ini karena Birunya terang Jadi ini Blue Tail Memang karena biru Bukan Black Kemudian Perbedaannya Dimana Wah ini kenapa Dia berdua-duaan Terus kayak gitu Buk pisah Nah itu Nah perbedaan jelas ya Di motif badannya Yang satu motifnya itu Dia Snack Skin ya Ada bar-barnya Kayak gitulah ya Kalau orang juga Kadang nyebutnya Kobra gitu Tapi pada dasarnya Kobra maupun Apa itu Pokoknya Snack Skin tuh Amalnya Pakai kata-kata Snack Skin aja Karena itu sudah Standarisasi Standarisasi motif Kayak gitu Namanya Snack Skin Ada nyebut Kobra juga Ya silahkan Boleh-boleh saja Yang satu Galaksi Kenapa Galaksi Karena memang ada Banditnya Di belakang Matanya Kemudian biasanya Juga ada Platinumnya Kayak gitu Nah itu ada Saddlebacknya Nah memang itu Karena Karena mungkin Ekspresi dari Dari Si Blue Tailnya Itu sendiri Gak ngerti Mungkin nanti Kita akan tanya Om Diki Lebih detail lagi Blue Tailnya ini Apakah dari Musco Atau dari yang lainnya Atau dari Taksido Karena dia Ngasih Ekspresi Saddleback Jadi tapi Motifnya Galaksi ya Oke Kenapa Perbedaannya Yang satu Mahal Yang satu Lebih Murah Ya Perbedaan Sebenernya Di Masalah Anu sih Masalahnya Masalah di Apa ya Kuantitinya ya Kalau untuk Galaksi Blue Tail Itu karena Memang Benar-benar Masih Cukup Langka Dan itu Juga Belum Banyak Yang punya Dan Swasti Farm Ini juga Mengkreasikan Di R&D Artinya Ikan ini Termasuk New release Bisnya Swasti Nah Dikreasikan Oleh teman-teman R&D Jadi Ya wajarlah Dengan proses Yang begitu Lama Begitu Padat Begitu Padat Begitu Sulitnya Akhirnya Lahirlah Seekor Ikan Ini Ya Jadi Mahal Wajarlah Untuk Snack skin Blue Tail Kenapa Lebih murah Karena Memang Sudah Banyak Bahkan Teman-teman Bisa Mendapatkan Dimana Aja Walaupun Lain dari Swasti Farm Memiliki Karakter Yang Lebih Bagus Dibanding Yang Lainnya Karena Dia Ekornya Sudah Gede Untuk Ekornya Itu Sebenarnya Masuknya Ke Ekor Delta Tetapi Kalau Bilang Kontes Ya Kayaknya Belum Bisa Masuk Kontes Karena Dia Sudah Over Lebih Dari 90 Derajat Dan Untuk Kategori Kontes Biasanya Masuknya AOC Jadi Bukan Di Solid Atau Di Snack skin Atau Di Lace Masuknya AOC Karena Dia Kalau Galaxy Itu Tetap Masuknya Ke AOC Begitu Ya Teman Teman Jadi Itu Salah Satu Review Dari Saya Dua Ekor Ikan Yang Hampir Sama Karakternya Ekornya Warnanya Biru Tapi Punya Badan Motif Yang Berbeda Namanya Satu Snack skin Snack skin Blue tail Yang Satu Namanya Galaxy Blue tail Nah Dan Kita Masih Punya Beberapa Varian Juga Yang Ekor Polos Jadi Badan Corak Ekor Polos Masih Ada Galaksi Albino Galaksi Red tail Masih Ada Snack skin Metal Snack skin Black tail Metal Snack skin Violet tail Kemudian Ada yang Metal Snack skin Red tail Ada Albino Metal Snack skin Red tail Pokoknya Masih Banyak Lagi Ikan Ikan Yang Badannya Bercorak Tapi Ekor Polos Itu Hasil Kreasi Kita Menggabungkan Dari Beberapa Variasi Venotip Dari Beberapa Ikan Gabi Kemudian Gabungkan Nah Jadilah Seperti Itu Gitu Ya Teman Teman Mudah Mudah Bermanfaat Ini Salah Satu Review Dari Kita Dan Mudah Teman Teman Bisa Menginspirasi Teman Teman Bisa Memiliki Ikan Yang Bagus Bagus Bisa Jualan Ikan Yang Mahal Pokok Men Ikuti Terus Channel Swastv Agar Oke Terima Kasih Salam Swastifam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh